Bismillahirrahmanirrahim Orang yang punya ilmu dan orang yang punya harta Lihat bagaimana orang-orang Yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala Nikahkan nabinya sallallahu alaihi wa sallam Di awal-awal dakwah beliau dengan Khatija binti Khwailid Kenapa? Dakwah beliau ditopang dengan hartanya Khatija binti Khwailid Saudagar kaya raya di Qurais Wanita kaya raya di masanya Salah hatinya adalah Khatija binti Khwailid Allah nikahkan nabinya sallallahu alaihi wa 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 Dengan hartanya, dengan tenaganya Dengan jerih payahnya beliau Sampai-sampai Nabi tidak menikah Selama 25 tahun bersama Khadijah Baru setelah beliau meninggal dunia Baru beliau menikah dengan satu-dua orang lainnya Ini menunjukkan bagaimana keberkan seorang istri Yang kemudian hartanya manfaat untuk suaminya Dan hikmah pula mengapa Nabi SAW pertama Yang menerima dakwah beliau siapa? Abu Bakar Itu hikmah saja mas kalian Allah pertemukan hati Abu Bakar dengan Islam Yang tangannya Abu Bakar ada harta Bebaskan sekian banyak budak Termasuk diantaranya Bilal bin Rabah Raja Allah Kenapa? Harta manfaat saja mas kalian Harta di tangan orang yang kaya Yang biasa oleh itu manfaat Betul manfaat